Pertama itu tentang masalah hukum mesin capit, mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan di beberapa toko itu ada mesin capit. Mesin capit nanti di dalam kotak boxnya itu ada kadang boneka, diisi boneka, kadang isi uang, kadang isi snack, kadang isi duit malah juga. Terus nanti cara mainnya itu masukkan koin, kadang mungkin uangnya ditukar dulu dengan koin, kadang yang dimasukkan juga uang receh, uang receh gitu, dimasukkan. Terus nanti kalau beruntung dia bisa nyapit boneka atau sesuatu yang ada di box itu, kemudian kalau bisa diangkat nanti menjadi milik dia gitu. Ini permainan seperti ini, permainan seperti ini, perhatikan ya permainan seperti ini, kalau permainan itu membutuhkan pembayaran, Jadi orang yang bermain, misalnya saya bermain, ingin main mesin capit ini kemudian bayar, masukkan koin, uang ke kotak itu supaya bisa main, atau mungkin menukarkan uang dengan koin dari pihak pemilik, kemudian nanti koin itu digunakan untuk main itu, ya. Maka ini hukumnya haram, hukumnya haram termasuk bentuk meisir atau perjudian, tidak boleh. Ini beberapa kali saya mendapatkan di beberapa toko ya, kemarin ada toko yang saya dapatkan menyediakan itu, mesin capit di depan tokonya, tapi Alhamdulillah sudah kita beritahu dan sudah dihilangkan, sudah tidak ada sekarang. Tapi masih ada di beberapa tempat, mungkin di mall-mall dan sebagainya. Kalau bayar, hukumnya haram karena termasuk meisir. Ya dasarnya ayat itu, Jadi itu tidak boleh hukumnya haram. Kalau bayar. Kalau tidak bayar bagaimana? misalkan saya punya mesin capit isinya dalamnya uang atau boneka atau apapun lah silahkan main tanpa membayar kalau nanti kamu dapat ya itu untung kamu rezekimu bisa narik itu, nyapit itu kalau tidak bisa nyapit tidak untung berarti ya memang belum rezekimu tapi tidak ada pembayaran sama sekali gratis, mainnya gratis kalau tidak membayar sama sekali maka ini boleh karena bukan termasuk perjudian kalau sudah tidak membayar tidak termasuk perjudian karena tidak ada yang dirugikan jadi dengan main mesin capit tanpa membayar, rugi buatan rugi buatan angsal, buatan rugi buatan bayar ini mendapat ini dapat sesuatu yang bisa nyapit untung malah ini untung mungkin, tapi ini rugi tidak mungkin kalau buatan bayar tapi ketika jenengan bayar yang bentuk pertama tadi jenengan bayar nanti tidak dapatkan rugi karena mbak bayar gitu berarti ini skemanya judi yang pertama ada untung rugi niku skema judi kalau yang kedua maka diperbolehkan insyaallah jadi kita untuk menghukumi mesin capit itu tidak bisa dibukul rata haram tapi juga tidak bisa dibukul rata boleh ada yang dibolehkan dan ada yang diharamkan sebagaimana keterangan yang sudah kita sebutkan tadi selamat menikmati Terima kasih telah menonton!